Dalam hal ini, Kelurahan hadir di tengah-tengah masyarakat mencoba bersinergi dengan masyarakat, dengan LPM, dengan Babinsa, Babinmas, dengan Kompepar yang mana untuk mengangkat potensi dan pemberdayaan yang ada di Kelurahan Rancamaya. Karena Kelurahan Rancamaya terkenal dengan yang paling utama adalah duriannya atau durian. Makanya supaya tidak hilang identitas duriannya, kita angkat kembali dengan namanya Kampung Durian yang ada di Kelurahan Rancamaya ataupun tepatnya di Legoh Petir di RWYS 9. Makanya peran pemerintah di sini sangat banyak, sangat penting untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Daya tarik di sini adalah kita mengajarkan kepada masyarakat atau memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara menanam durian. Karena sekarang durian dan rancamaya sudah mulai terkikis sedikit-sedikit. Makanya kita angkat bagaimana cara membibitkan durian. Durian itu seperti apa dibibitkan. Karena masyarakat tahunya hanya menanam dan setelah ditanam sudah. Padahal ada hal-hal yang tidak bisa kita hilangkan dalam cara menanam membibit durian. Seperti tadi, kita harus tahu panennya dia di bulan apa. Terus dia berapa bulan dalam hal ini dari mulai bibit sampai masa panen. Atau berapa tahun. Nah itu yang kita berikan edukasi kepada masyarakat. Makanya kita benar-benar fokus kepada kampung durian ini supaya masyarakat lebih tahu durian dan rancamaya ini berbeda dengan durian-duren lain. Walaupun di kota Bogor ada kelurahan lain yang mungkin mempunyai durian. Tapi saya akan fokuskan atau pemerintah hadir di sini memfokuskan durian dan rancamaya supaya lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Pemerintahan, alhamdulillah kita selalu bersinergi. Terutama dengan kelurahan rancamaya. Sekarang kita sedang banyak pengembangan. Salah satunya taman yang sekarang lagi kita proses on progress ini itu adalah salah satu bentuk bukti sinerginya wadah masyarakat dengan kelurahan. Cuman kalau untuk dari tingkat kecamatan sampai kota karena ini juga baru launching 16 Maret 2002 kemarin jadi belum ada sentuhan dari pemerintah kotanya. Baik dari kecamatan maupun dari kota. Ini dari real murni baru suadaya masyarakat beserta jajaran kelurahan yang seoptimal mungkin dengan upaya yang ada gitu kita coba kembangkan seadanya gitu namanya juga suadaya masyarakat. Ini salah satunya kita bentuk dari kompepar ini makanya kita mengembangkan kita bentuk sesuatu wadah kelompok yaitu kelompok penggerak pariwisata salah satunya untuk menahan goncangan ataupun pelebaran dari para pengembang. Jadi makanya kita coba tetap mempertahankan situasi masyarakat dengan kearifan lokal supaya masyarakat tuh dari lahan-lahan masyarakat yang mereka gunakan itu tidak dijual ke pengembang itu bagaimana? Nah makanya kita kembangkan jadi tempat wisata. Nah makanya supaya lahan mereka itu tetap jadi lahannya warga tapi menghasilkan.